Jangan panik dulu, karena sebenarnya penularan penyakit Hepatitis A ini bisa dicegah. Benar banget. Untuk jelasnya, berikut liputan Esther Kramer. Hepatitis A ini sebenarnya adalah peradangan organ hati yang disebabkan oleh infeksi virus Hepatitis A. Infeksi yang bisa menggaguh kerja organ hati ini bisa menular dengan mudah lho. Bisa melalui makanan, atau juga bisa melalui minuman yang terkontaminasi virus. Sebenarnya, Hepatitis A itu bisa dicegah dengan pola hidup yang bersih dan juga sehat. Seperti yang pertama nih, menjaga kebersihan diri. Jadi wajibnya namanya cuci tangan setelah selesai dari toilet, saat akan makan, dan juga saat mau mengolah makanan. Selain itu, juga tidak berbagi penggunaan barang-barang pribadi nih, seperti sekat gigi, handuk, dan juga peralatan makan. Nah, yang kedua, menghindari konsumsi makanan yang tidak matang. Jadi perlu banget diperhatikan untuk perubus air sampai mendidih, dan juga memasak makanan sampai matang. Dan perlu juga nih dihindari adalah jajan di pedagang kaki lima yang kebersihannya kurang terjaga. Nah, yang ketiga nih adalah melakukan vaksinasi Hepatitis A. Dan ini dianjurkan bagi mereka yang memang berisiko tinggi terkena penyakit Hepatitis A. Seperti nih, orang yang memang pekerjaannya adalah membersihkan kotoran, atau juga orang yang pekerjaannya adalah mempersiapkan makanan. Tapi di Indonesia sendiri, vaksinasi Hepatitis A ini sebenarnya masuk dalam kategori tidak wajib. Nah, untuk vaksin ini sendiri dapat dilakukan pada usia 2 sampai 18 tahun, sebanyak 2 kali, dengan intervalnya 6 sampai 12 bulan. Nah, dengan cara-cara tersebut nih, kita bisa untuk turut serta menekan angka penularan penyakit Hepatitis A. Esther Kramer Arisatia melaporkan untuk NET.